Baik, usah kita ke informasi selanjutnya. Ini ada sekitar 24 rumah di kampung Bantar Panjang, Desa Banyu Biru, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang diterjang angin puting beliu pada Sabtu dini hari. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut, namun puluhan rumah mengalami kerusakan di bagian atap. 24 unit rumah warga di kampung Bantar Panjang, Desa Banyu Biru, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap. Selain menerbangkan atap rumah warga, angin puting beliung yang terjadi pada dini hari ini juga merobohkan sejumlah pohon berukuran besar. Bahkan beberapa di antaranya menimpa bangunan rumah. Warga pun bergotong royong untuk melakukan perbaikan, terutama rumah yang mengalami kerusakan ringan. Selain merusak atap bangunan, beberapa rumah warga juga mengalami kerusakan yang cukup parah hingga merobohkan dinding. Saya mau keluar itu ya, pas lihat angin gede, saya mulu lagi. Tidak berani keluar. Berada pusaran angin, melihat pusaran angin sana. Malam ini, jadi kelihatan yang gitu-nya, tidak jelasnya gitu. Cuma hitam aja tubuh sana. Pihak desa kami tadi sudah survei dan sudah saya ajukan ke dinas BPPD ya, Badan Penanggulangan Bencana. Tadi sudah koordinasi sama Pak Cama, TKS, dan sudah kami proses lah. Selain merusak rumah warga, angin puting beliung juga merusak satu musola. Warga berharap adanya bantuan untuk meringankan beban mereka melakukan perbaikan rumah. Ariel Marlanoes melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Semoga warga yang terkena musibah diberikan ketambahan dan ganti yang lebih baik. Amin, amin, amin. Ustaz, adakah doa atau amalan jika ada angin kencang yang menerpadi pemukiman kita? Ustaz, apa yang sebaiknya kita panjatkan? Doa seperti apa yang tepat? Dan bagaimana cara agar kita bisa tabah menghadapi ujian yang tentu terasa berat, Ustaz? Ya, pertama, Islam itu selalu mengaitkan fenomena alam itu dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi fenomena angin, hujan, halilintar, dan lain sebagainya, ini harus kita kaitkan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan. Sebab itu adalah bagian dari kekuasaan Allah SWT. Bagaimana dikatakan, فَالْمُدَبِّرَةِ أَمْرَةِ Jadi segala sesuatu itu memang kita kembalikan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, dalam situasi angin ribut, hujan yang berkepanjangan, dan lain sebagainya, itu kita diajarkan. Misalnya Rasulullah SAW setiap kali terjadi angin kencang, kemudian awan gelap, dan lain sebagainya, itu tampak beliau begitu sangat khusyuk berdoa, antara lain dengan melakukan doa, atau membaca doa seperti, اللهم إني أسألُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari angin ini. Dan kebaikan dari apa yang diakibatkan oleh angin ini. Sebab kita tahu angin itu kan berfungsi untuk menggiring awan-awan sehingga menurunkan hujan. Hujan tentu bisa bermanfaat, bisa juga mendatangkan musibah. Yang kita mohonkan itu adalah kebaikannya. وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ Dan kebaikan sesuatu yang dikirimkan bersama angin itu. وَعَعُدُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ Kita mohon perlindungan dari keburukan yang diakibatkan oleh angin kencang itu. Dan ketika terjadi petir, misalnya halilintar, kita kan dianjurkan juga untuk berdoa. سُبْحَانَ اللَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِهَمْدِهِ وَالْمَلَاِكَةُ مِنْ خِيْفَاتِهِ Maha suci Allah yang kepadanya halilintar itu bertasbih, memuji. Begitu juga para malaikatnya karena takut kepada Allah SWT. Jadi halilintar, suara yang gemuruh itu, itu adalah bentuk tasbih ciptaan Allah itu. Kemudian ketika turun hujan, deras setelah angin kencang itu, Nabi pun mengajarkan kita untuk berdoa اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا Ya Allah, agar turunkanlah hujan deras ini ke sekitar kami saja. Dan tidak mendatangkan musibah baki kami. Agar misalnya hujan itu اللَّهُمَّ عَدَى الْأَكَمْ وَالْجِبَالْ وَالْزِرَابْ وَالْأَوْدِيَهِ وَمَنَا بِتِشَاجَرْ Jadi supaya hujan deras itu diturunkan di bukit-bukit, di dataran tinggi, di perut lembah, lalu kemudian di tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohonan, sehingga hujan itu menjadi bermanfaat dan tidak mendatangkan mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Ini di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, tentunya di setiap kesulitan, pasti Allah menyelidikan kemudahan dan penghiburan bagi hambanya. Tentu meskipun kita menghadapi musibah, diharapkan kita dapat selalu berperasangka baik seperti itu Ustaz ya. Akan apa yang ditakdirkan Allah SWT. Baik Ustaz.